ZUL ZIFILIA ZUL ZIFILIA ZUL ZIFILIA ZUL ZIFILIA Masih ingat Zul Kivli atau populer dengan nama panggung Zul Zivilia? Vokalis grup Zivilia tersebut kini masih menjalani hukuman karena kasus narkoba. Pada 2019 lalu, majelis hakim menjatuhkan fonis 18 tahun penjara kepada Zul Zivilia. Tiga tahun sudah Retno Paradina harus menerima takdir suaminya tak bisa memberikan nafkah karena masih menjalani hukuman di penjara. Sebagai gantinya, Retno kini menjadi tulang punggung untuk keluarganya terutama anak-anaknya dengan menjadi make-up artis, MUA. Selain sebagai MUA, Retno juga berjualan pakaian secara online untuk menambah penghasilannya. Retno bersyukur meski tanpa sosok suami, dirinya masih bisa bekerja dan mencari nafkah untuk anak-anaknya. Zul divonis 18 tahun penjara karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu seberat 9,5 kg dan 24.000 pil ekstasi. Nama Retno Paradina sempat menjadi buah bibir kembali ketika video lamanya saat menemani Zul di Pengadilan Negeri Jakarta Utara viral di media sosial. Retno tak menyangka bahwa masih banyak yang memberikan dukungan padanya meskipun sebagian besar tak tahu kasus apa yang menimpa suaminya. Retno hanya berniat mengutarakan perasaan sedih dan rindunya pada sang suami yang tersandung kasus narkoba. Dari video tersebut, ia mengetahui banyak warganet yang tak tahu Zul divonis 18 tahun penjara karena kasus narkoba. Setelah videonya viral Retno bersyukur bahwa kini banyak yang paham mengapa suaminya ditahan hingga 18 tahun. Berkat video itu juga kini dirinya mendapat banyak dukungan dari warganet agar tetap semangat mencari nafkah menggantikan Zul. Terima kasih telah menonton!